Dari satu pihak minta online dan satu pihak lain minta offline itu tadi, kenapa? Jadi gini, Baim itu meminta segera cepat. Nah kalau segera cepat, kita kan sempat terjadi pemahaman offline dan ekot. Akhirnya disepakati biar cepat, kita sepakat. Kalau cepat harus dengan cara ekot, karena ekot itu tidak mengacu pada hari. Nah kalau setiap hari Rabu berarti setiap minggu kita sidang. Agak merepotkan? Agak merepotkan, akhirnya disepakati, yaudah untuk jawaban secara ekot. Artinya jawaban dari termohon secara ekot pada satu minggu kemudian. Setelah itu hari Senin, replik dari kami. Ya replik dari kami, setelah itu duplik. Tanggal 20, Baim Wong hadir, 20 November. Jadi singkat cerita berarti ini untuk menjawab itu di ekot ya Bang ya? Karena kalau ekot, kita bisa tiga hari. Nah tadi itu digitukan, bahwa kalau ekot, Anda bisa mau satu hari, boleh silakan. Nah akhirnya Baim bilang, Bang kita mau cepat aja. Ya cepat kita ikut ekot. Ya kan gitu? Nah kalau kita tidak ikut ekot, berarti setiap minggu. Karena mengikuti jadwal majelis hakim. Ya kan? Akhirnya oke disepakati sistemnya untuk jawab-menjawab hanya ekot. Tapi pembuktian secara hadir, Baim Wong, dengan menyerahkan bukti seperti itu. Bang tadi menarik disebutkan bahwa ini adalah proses hidupnya Baim dan dia ingin... Betul, ini perjalanan hidup dia, dia ingin tahu. Ingin tahu semuanya dan ini dia menyiapkan, karena ini kan dia juga ingin mengikuti prosesnya. Bukan hanya dari lawyernya menceritakan. Makanya dia hadir, bahkan dia, Bang terlalu lama Bang. Kalau kita offline, berarti satu minggu. Lebih cepat gimana? Akhirnya remuk tadi. Kalau mau cepat, ekot. Oke, disepakati ekot. Maka jawabannya satu minggu, saya tiga hari, kemudian tiga hari kemudian. Lebih cepat, akhirnya tanggal 20 nanti pembuktian. Berarti Bang alasan Baim selalu hadir offline juga dalam tanda kutip, menikmati proses hidupnya berarti ya Bang ya? Bukan menikmati, menjalani proses hidupnya. Ini proses perjalanan hidup dia, dia ingin tahu nih. Bagaimana prosesnya, bagaimana sampai berakhirnya kisah hidup dia, itu dia ingin tahu. Mungkin dia juga hadir pada saat proses pembuktian. Itu dia yang ngomong, aku mau hadir. Jadi karena awalnya itu ini keinginan dari dia, saya sampaikan. Tapi tadi agak sedikit terjadi ketegangan, karena ada hal-hal yang tidak masuk akal, yang disampaikan mengenai anak. Tapi Baim sudah bantal langsung di hadapan majelis hakim. Silakan 24 jam datang ke Tiger Walk. Oke, Bang, apa namanya tadi yang bikin skor itu berarti tadi perdebatan di dalam itu ya Bang Fahmi? Iya, bukan. Disampaikan. Jadi di skor, sampaikan. Bagaimana, kalau mau offline berarti setiap minggu. Baim, oh jangan kalau gitu. Mau cepat. Kalau mau cepat ekor. Oke, disepakati kita ekor. Tapi tidak mau satu minggu. Akhirnya jawaban satu minggu, saya tiga hari. Setelah itu tiga hari lagi, habis itu pembuktian. Oke, setelah pembuktian itu nanti kurang lebih akan membutuhkan waktu berapa sampai pada keduanya? Ya, nanti pembuktian itu pasti setiap minggu nanti. Karena itu hadir. Hadir di persidangan. Bang, ini kenapa sih Baim sekitar?